Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas kekalahan pasukan Zionis di jalur Gaza. Menurut Israel, Amerika Serikat tak punya tujuan yang sama dalam konflik melawan militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, mantan konsul jenderal Israel di New York, Alon Pinchas, menganalisis Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menusuk Joe Biden lewat narasi yang disiapkan saat Israel gagal membasmi Hamas dalam perang Gaza. Netanyahu diakui mantan jenderal Amerika Serikat itu sengaja mengabaikan saran dari Joe Biden dan berusaha menciptakan konfrontasi dengannya mengenai perang di Gaza. Sehingga di kondisi banyak tentara gagal melawan Hamas di jalur Gaza, ia bisa menyalahkan Joe Biden. Sehingga dia dapat menyalahkan Presiden Biden karena dapat larangan dan membuat kesempatan Israel untuk memberantas Hamas hilang, kata Pinchas. Netanyahu diakuinya melakukan tindakan melenceng dengan Amerika Serikat dan Biden hanya untuk kepentingan politiknya saja. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tentaranya gagal memenangkan perang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!